Legenda sepak bola berhasil, Pele, meninggal dunia di rumah sakit Albert Einstein, Sao Paulo, dalam usia 82 tahun pada Jumat, 30 Desember 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Sang Raja telah meninggal, demikian pernyataan agen Pele, Joe Fraga, dikutip dari ESPN. Pihak keluarga juga mengonfirmasi kabar meninggalnya Pele melalui akun Twitter Sang Legenda. Inspirasi dan cinta menandai perjalanan Raja Pele, yang meninggal dengan damai hari ini. Cinta, cinta, dan cinta selamanya. Sebelum meninggal dunia, Pele menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama satu bulan terakhir untuk berjuang sembuh dari kanker usus yang dideritanya sejak 2021. Pele yang bernama asli Edson Arantes Dunas Cimento itu merupakan salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Ia diperkenalkan ke dunia pada usia 17 tahun di Piala Dunia 1958, menjadi pemain termuda sepanjang sejarah turnamen tersebut yang mentas di final dan tampil sebagai juara. Pele pun mengukir rekor lainnya sebagai satu-satunya pesepak bola yang menjuarai tiga Piala Dunia, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Dia juga tercatat sebagai top skor atau pencetak gol terbanyak berhasil dengan torehan 77 gol dalam 92 pertandingan.